Halo guys jadi aku di livestream sering bilang ya Snowbreak ini sebenarnya gamenya itu secara cerita menarik size di HP juga enggak gede terus desain karakternya luar biasa waifu ya cakep-cakep guys waifu-waifu disini tapi kenapa kok gamenya bisa enggak berhasil ya pertama selain kadang ngebug ya jadi waifunya disini tuh cakep-cakep guys asli tapi kenapa kok game ini bisa enggak berhasil di market itu ya anggap aja besok-besok udah enggak ada bug ya ini guys penyebabnya guys ini tuh musuh dari event nih guys rata-rata kalau kita main itu ya mau di Kuro mau di Huyo rata-rata event atau cerita itu kitanya dikasih kayak semacam apa ya seandaikan musuhnya aslinya susah pun kita dikasih kayak semacam pupuk bawang itu guys bisa hidup terus-terusan atau gimana lah pokoknya meskipun musuhnya itu mungkin di konten endgame nyusahin tapi minimal di story itu biasa biasa enggak susah guys tapi kalian saksikan sendiri guys musuh yang satu ini guys ini yang aku namakan terlalu apa ya terlalu sayang sama terlalu sayang sama musuhnya yang susah playernya kesini contohnya kayak gini nah sebelum menyaksikan adegan yang terakhir sini gimana sebagai player seperti enggak ada harapan untuk menang sama sekali nah ini bosnya guys Hai konekisir konon nah pertama aja mau nembak bosnya ditutupin terus ini nembak ini bener-bener invisible beskosnya terus aku nggak tahu harus ngapain guys ya aku taunya ya nembak armor di kanan kiri yang bisa ditembak ya itupun demiknya mantul-mantul kalian lihat deh dikurung dikurung dalam kasih kalian lihat ini kayak dikurung ya ini bener-bener gak yang harusnya ekstrim nah sedangkan karakter yang dipinjemin ini mele kalau karakter sendiri belum jadi terus sebagai player aku disuruh gimana aku nggak tahu juga mau gerak dikurung ini ngancurin shieldnya ini aja terlanjur mati ini senjau wa watashi nofra kue ini terus disuruh gimana deh padahal ini cerita event doang kalau ini konten paling susah di game ya konten tantangan sih aku maklum maklum-maklum aja tapi senyuruhnya aja nggak boleh ada yang mati terus gimana nah hancur satu tinggal ngancurin tank yang kanan guys kurung lagi siap nah itu guys kalau deket diinjek jadi kayak musuhnya itu dikasih banyak apa ya banyak cara untuk ngenain bossnya sedangkan sebagai player waduh kalian lihat sendiri guys langsung mati dihujani kalau kalian mungkin komen bang harusnya ngumpet itu lebih kalau main jarak maksudnya jaga jarak itu lebih itu lagi guys nah ini udah hancur dua-duanya itu masih belum bisa dipukul atau mungkin kalian komen bang pukul kepalanya itu nggak demik juga itu pukul kepala oh bang armornya dulu nah di gini ini aku harus gimana guys aku udah full ngedodge lho tadi lho armornya bang siap puturin armornya dulu ini event lho guys nah ini udah hancur tiga armor ini masih belum ke damage ya nah baru sekarang bisa di damage nah udah terlanjur matiin tiga-tiganya ya apakah harus membayar pakai rupi sekali lagi guys ini tuh story doang loh kayak gini loh dan lebih parahnya itu pas kemarin-kemarin ya sebelum aku apa rehat dari game ini ya itu tuh ada musuh yang dibawa ini guys ada musuh yang dibawa simulasi saraf ini ya nah kalau ini yang kali ini mending guys musuhnya nongkrong-nongkrong doang ya kita tinggal ngindarin apa kayak spam-spam spam-spaman kayak tetris gitu guys peluru musuhnya bentuknya kayak balok-balok tetris ya kemarin-kemarin itu ada yang apa ya musuhnya itu bentuknya kayak herpy lady tuh kalau di yugioh ya karsip ada gak laporan musuh bentar punya sayap kok musuhnya kok nah ini guys nah ini berapa detik teleport bro anjing gila ini bukan aku ya guys yang ngomong kasar ya aku ngebacain informasi dasar ini ya wah ini dikit-dikit teleport dikit-dikit teleport hp-nya tebel juga kalau temen-temen apa mainnya gak pake karakter itu ya karakter karakter dari gacha ya jadi kalau temen-temen pake karakter standar yang ya ini kan karakter standar guys aku gak punya karakter banner soalnya soalnya dari dulu main masih belum gacha ya ya mungkin temen-temen bisa bilang itu kesalahanmu bang kenapa gak gacha padahal ada censing dan kawan-kawan ya mau main tapi ngerasa terlalu susah terlalu susah akhirnya main berhenti main berhenti aslinya secara waifu sama story itu ingin lanjut main terus guys tapi ya seperti yang kalian lihat tadi mungkin tidak cocok untuk casual ya didesain untuk membotak ya ini kalau konten paling susah di game ya aku terima-terima aja guys tapi ini cuma musuh di story ya yang rata-rata di game lain itu kita dipupuk bawang guys minimal guys biar terasa gak terlalu susah ya aku udah nyoba 3 kali nih guys dari aku ngerekam ini ya ngelawan ini udah nyoba 3 kali ya tapi dibikin dadar gulung sama bosnya jadi badut nih oke guys kurang lebih gitu guys gak tau ya ini menurut kalian video ngeluh atau ya cerita doang atau video gak jelas ya pokoknya cerita aja guys sebenernya itu aku salah satu yang ingin memperjuangkan game ini karena desain karakternya cakep dan ceritanya bagus ya tapi yaudahlah aku main sebisanya aja terus nanti kan besok ada karakter yang baru ya kan yang di trailer itu namanya Katya Klein itu aku udah react di livestream ya tapi gak aku gak aku gak aku potong aku jadiin konten oke guys thank you guys udah nonton video ini ya ya intinya kalau masih mau waifu-waifuan bisa aja sih cuman kalau gak bisa ngelarin konten ya harap dimaklumi gitu aja guys bye bye